Aaaaaa Halo Halo Kamu cantik banget malam ini Pak Cepet sembuh ya Kamu tau kali sakit? Ya kan tadi bilang habis sakit katanya Iya parah, hitung rokan aku Agak Butuh dibasahin Oh gitu Kamu dari mana? Rapi banget Gak dari mana-mana Kak Ini viewers kenapa? Kenapa viewers? Gak apa-apa Kau udah mulai start Ome aja Biasanya kan tengah malam banget ya Ust Atau apa ya kan? Enggak sih kemarin kebetulan Ada sodara aku Jadi nunggu sodara aku tidur dulu Baru aku main Ome Kalo ini tadi dari Salon langsung main Ome Kamu dari mana? Dari Sulabaya Iya Dia nginep di sana? Iya Kamu kayaknya punya usaha salon juga ya? Enggak sih Jadi? Cuman kongsi aja Oh ini Maksudnya usaha bareng? Iya usaha bareng Usaha bareng sama aku yuk Boleh Bangun rumah tangga Itu kan usaha juga dong Gak segampang itu bangun rumah tangga loh Bener gak? Iya juga sih Iya kan? Jadi harus diusahakan Iya Kamu usaha total Takut salah KW Iya bener KW ya? Iya Replika kan? KW sih kak KW Cuman disitu ada kayak Tingkat-tingkatannya gitu loh Tingkat ke KW-annya gitu Nah aku yang premium gitu Kamu punya toko atau distribusi? Enggak Aku mainnya Dulu itu lewat sosmed kak Cuman sosmed aku Instagram aku tuh ilang 3 kali Jadi aku capek Tapi aku udah punya reseller banyak Jadi sekarang tinggal kirim-kirim aja gitu Minimal pembelian 300 pieces Kenapa bisa ilang? Gak tau Itu yang Aku udah males bikin gila gitu Oh karena kamu gak ada bentuk fisik kali ya Jadinya online aja ya? Iya Kalo IG emang gampang ilang Ya gak bakal ilang sama aku Oh buktinya ngilang-ngilang terus ya gak teman-teman online? Ilang-ilang gimana? Aku tiap hari Dome TV kok Paling gampang ketemu sama aku tuh Aku kalo lagi live streaming kan Presidenotif kan? Nah Kalo kamu jadinya di Korea Ya pasti ketemu sama aku Cuman aku juga bingung Kan aku pernah Maksudnya Aku sering menom Hampir setiap hari menomnya TV kan? Tapi aku tuh gak pernah ketemu sama kamu Gitu loh Ya soalnya Kak Ari kan ini Ngeskip terus ngobrol lama Banget gitu Terus ngeskip Ngobrol lama Banget gitu Maksudnya langsung nemu orang gitu Maksudnya apa-apa mungkin ini yang dibilang sama orang Jodoh itu bisa tertunda? Wah Wah Bener kan gak langsung gitu Udah minum obat kak? Hah? Pelatihan banget Lah Apa? Enggak Aku minum obat nih Ini kan obat Aku kan kayak mau gejala batuk kan? Iya kan? Jadi masih agak serak-serak sedikit Cuman masih belum batuk gitu loh Jadi aku langsung minum obat batuk aja Iya Tapi aku yang Oh tapi itu wood ya? Wood sih ya Aku ampuhnya kayak ini Iya aku juga itu Tapi itu bikin ngantuk Iya makanya Yuk tigur Banget Enggak Bucara 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 Iya Emang ini bikin ngantuk ini bunah Obat ini Tapi gak ngaruh sih sama Aku gak ngaruh kalo bisa Kalaupun aku minum obat gitu Obat ini gak 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 ngaruh aku Kayak minum kopi aja Kalo aku mau tidur aja Meskipun sebelumnya minum kopi gitu Oh Berarti Gak ngaruh ngantuknya gitu maksudnya? Gak ngaruh Meskipun minum kopi aku ngantuk aja gitu Oh Kalo kayak kamu kan sekarang Gak ngaruh Kita rangkaian dulu kata-kata lagi ya Ya aku gak ngaruh Meskipun aku minum kopi Kata orang yang minum kopi Bisa bikin gak ngantuk Aku gak ngantuk Minum obat bisa bikin ngantuk Aku gak ngantuk juga Gak jadi deh Gimana sih? Aku udah ngulang Udah aku ulang kok gimana? Iya soalnya udah ketebak Kamu udah ketebak apa? Enggak tadi mau bilang kalo aku yang nidurin ngaruh gak gitu Cuman Udah ketebak Aku bisa tiket dulu ya Kita buktikan ngaruh atau gak Aduh 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 dong tembusin 7 ribu guys Yo let's go Gak usah ngeliatin live chat lah Ben aja Kamu fokus ngobrol sama aku aja Gak usah ngeliat live chat Karena aku gak suka dibagi-bagi fokus aku Aku gak ngebagi kok Tadi kamu disalon ngapain aja Enggak ngapa-ngapain Cuman cuci catok doang Oh disana kamu treatment? Enggak Enggak Oh bukannya Ya tiap hari aku kesana Tiap hari aku kesana Tiap hari aku kesana Ngapain tiap hari kesana? Ya gak ngapa-ngapain Bukannya tiap hari telepon aku malah kesal lo Ya kan gak berani gangguin duluan gitu Aku jujur waktu aku tuh gak sepadat itu Maksudnya banyak kosong ya Emang sekosong itu Hati ya nguisiin Enggak disitu udah terlalu kayak pasar Hehehe Tau rame hati aku ya Betul Kamu Mulai usaha Itu usaha dibidang apa? Aku dulu pernah bikin cafe Komsi juga sama temen Bertahan cuman Gak sampe 2 tahun Terus aku coba franchise sendiri Gak sampe 2 tahun juga Terus Waktu itu terus Scarlett itu Scarlett Apa namanya Terus aku mikir lagi Apa ya yang Maksudnya bisa pemasukan lagi gitu Akhirnya parfum itu Terus sekarang Itu umur berapa pas pertama kali kamu buka usaha? Mungkin cafe Aku dulu itu kan disuruh mamaku kuliah gak mau kak Oke Soalnya aku Males sekolah gitu SMA aja Bolosan gitu kan Terus aku sempet jadi sekretaris Di asuransi Sun Life Financial Sariah Cabang-combang waktu itu Cuman aku kerjanya itu gak suka yang Diatur gitu loh kak Oh sama gitu Maksudnya Harus Jam 8 Sampe kantor gitu gak suka Sama Akhirnya aku Bertahan cuman 7 bulan Habis itu aku buka cafe Jadi lulus SMA 7 bulan kamu Itu Kamu gak mungkin pake uang pribadi kamu dong Buka cafe Dan kamu ngasihin buat 7 bulan Oh enggak Oh enggak Jadi dari sekolah itu Aku udah kayak Jualan online gitu kak Apa namanya Dropshipper 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 Iya iya kak gitu Dropshipper Kamu ngambil barang dari orang lain terus kamu jual lagi Iya kak gitu Reseller tuh jatohnya Oh iya kak gitu pokoknya Dropshipper online Dropshippernya online atau fisik Online Online Kamu punya toko Kayaknya aku tau deh ini Bentar Kamu punya toko Terus kamu ngambil barang dari toko lain Maksudnya toko Gak punya toko Iya tokonya toko online maksud aku Eh e-commerce Marketplace Oh iya Iya dulu Barang apa itu? Ya Ada pokoknya kak Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu ketawa? Gak apa Barangnya halal kan? Halal halal kok halal Ya gak mungkin di e-commerce ada barang haram ya Terus kenapa gak dilanjutin dropshipper Dropshipper tuh ini loh Termasuk usaha yang gampang di Gampang dijalanin buat pemula dropshipper Ya karena aku langsung fokus kerja sekretaris itu kak Karena kan Hah? Beneran langsung diginiin Menungnya Tapi dikit-dikit Oh Oh Kalo banyak-banyak kan buat saya ke kamu aja Oh Hmm Oke Tadi gimana? Sampai mana? Kenapa? Tadi sampai mana? Eh Apa yang lupa Kamu kok ngeblank? Ya ngeblank Gara-gara liatin kamu terus jadi ngeblank Gara-gara liatin aku Hmm Terus liatin apa dong? Masa liatin aku sendiri? Udah bosen liat aku Masa depan kita aja Oh 50 Itu aku Aku tuh fanatik emang obrolan kayak gitu Biasanya orang-orang tuh nge-skip ngomong kayak gitu asli Oh yaudah maafin aku ya Gak boleh marah ya kakak Gak-gak Buat kamu spesial gak akan nge-skip Hmm Yang bisa nge-skip aku dari kamu Cuman maut Wah kayak gokil Dalem banget Dalem banget Dalem banget loh Cuman maut Kamu kemaren Pas kamu udah memulai usaha dropshipper Apa yang bikin kamu gagal? Apa yang bikin kamu stop dari usaha dropshipper itu? Kerja 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 Sekretaris Ya betul Tapi itu kamu bisa di-remote Maksudnya kamu bisa minta sama Bisa hire karyawan buat handle dropship kamu Enggak kak Gak fokus Gak fokus? Makanya aku Iya makanya aku gak suka Tapi waktu itu aku dimarahin sih sama mama papa Soalnya Kenapa sih dicariin kerja udah enak Maksudnya gak kuliah kan gak mungkin bisa jadi sekretaris biasanya Tapi aku langsung bisa soalnya temennya papa aku yang cabang-jombang itu Terus habis itu Dimintain tolong Jadi papa aku malu kan sama temennya udah dikasih kerjaan enak tapi aku Melencong gitu Tapi papa mama kamu kerja atau Usaha? Kalau papa aku ada usaha Kenapa gak tertarik sama usaha papa kamu? Di ke banknya atau gak? Enggak Enggak aku cuma ngasih Apa minjemin modal aja aku Gitu Sebentar Apa tuh siapa sih sebenarnya? Investor? Oh bukan bukan kak bukan Jadi waktu itu waktu itu ya Ada sih satu tahun lebih Oke Biasanya papa aku kalau ambil ke pabrik Oke Itu Biasanya barang dikirim dulu Terus nanti Laku bayar Gitu kan Biarnya PO? Termin Termin kayak gitu ya Terus Habis itu waktu itu Ada perubahan dari pabrik Jadi barang dateng langsung bayar Gitu Jadi kamu yang danain? Iya Kayak gitu Kamu sempur danain dari mana? Ada Aku tuh orangnya gak boros kak Jadi Gampang banget Untuk nyisiin uang Sebentar Ini kalau seandainya Aku kalkulasi dengan kamu Usaha dari mulai Anggaplah kamu usaha mulainya dari SMA gitu ya Sampai kamu Itu ngebiayain pabrik itu gak kecil loh Itu besar loh Oh enggak Tapi aku kecil doang Cuman bantu sebisaku waktu itu Gak tuntas dong Gak mau dikirim dong Kalo misalnya tuh gak full Ya kan Papa aku ada uang juga kak Maksudnya Kamu nambahin kurang Kurang Maksudnya Duitnya kurang gitu Terus Mama aku Pinjemin dulu dong Oh Iya Aku orangnya suka ngorek Sorry ya Oh enggak papa Aku sebenernya orangnya gak suka dikorek Tapi berhubung kakak yang ngorek Mau deh Mau aku korek-korek Hahaha 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 Iya betul Oh jadi kamu udah mulai Mengasihkan uang dari umur berapa? Dari SMA kelas 1 SMA kelas 1 udah mulai usaha? Iya Jadi Ngapain tuh? Terus Ngisiin uang yang dikasih perbulan juga Tidak Jadi Gitu Dikasih sama siapa mamah papa? Iya Iya lah kak Kan masih Anak-anak Jadi butuh dikasih saku Uang saku Eh gokil loh Kamu mandi deh dulu berarti ya? Iya Kamu kalo kesandainya sekiranya Emang obrolan aku ini privacy Kamu bilang aja Nanti bilang aku rem Oke Tapi kalo misalnya tuh Menurut kamu fine Untuk dijawab Kamu fine Kamu jawab aja gak apa-apa Oke Nah dari sekretaris itu kamu baru pindah ke Baru buka usaha di bidang? Cafe Cafe Tapi itu kongsi kak Nama cafe nya apa? Ada lah kamu Kenapa? Kenapa sih? Oke Oke gak usah dijawab jangan Jangan dijawab Cafe Kamu kongsi nya itu Kamu sebagai apa? Investor doang? Gak jadi parohan sama temen aku 150an gitu Aku 150 Temenku 150 Gak gitu Kita bikin cafe Kalo parohan mah namanya itu nafas aku Oh Iya soalnya ada di kamu ya separohnya Kan separoh nafas aku ada di kamu Parohan Iya Iya Oke Oh Kamu setengah-setengah sama Berarti ada berapa owner? Dua owner? Kamu sama temen kamu Atas dasar apa kamu ngebangun? Usaha bareng? Kalo itu Cari-cari Inspirasi Nah ya buka apa ya Nah ya buka apa ya Kayak gitu-gitu terus Obrolan sama temen tuh Ayo bikin ini yuk Gini-gini Nanti Kita cari Tempatnya tuh Kita kontrak dulu Gitu Awal-awal kita kontrak dulu Gitu-gitu Gitu pokoknya Tapi Kayaknya Kamu mungkin sama kali karakterist Kayak aku ya Mungkin dari Dari mulai SMA Dari Dari pas kamu mulai SMA Atau pas SMP Obrolan kamu tuh Seputaran tentang bisnis ya gak sih? Ya aku tuh Gimana caranya Bisa dapet duit gitu Iya-iya Emang ada yang seperti itu guys Jadinya Orang-orang banyak yang Temen-temen aku juga ada Aku Kalo ngumpul tuh Kalo ngumpul tuh sama temen-temen Temen-temen aku ternyata-ternyata tuh Dia pola pikirnya tuh Pengen buka usaha gitu loh Sampai akhirnya emang temen-temen aku sekarang Pada punya usaha semua Jadi disini ada temen-temen yang suka main Ada temen-temen yang suka buka usaha gitu Meskipun kita cuma mikirin doa Tapi belum tentu realisasinya bakal di jalan atau engga Benar Karena Tapi kakak kuliah Aku kuliah Karena kamu Keliatannya Sorry ya mohon maaf ya Dari face kamu tuh gak kayak Orang yang Tough untuk Berbisnis gitu Aslinya Awal kali pertama kali ketemu kemarin Bukan orang yang tough Bukan yang kuat untuk berbisnis Tapi salah Karena kamu terlalu imut buat ngejalanin bisnis sendiri Asli Amit-amit kali gak bukan imut Imut Terlalu imut kamu Terus kenapa yang mulai Apa? Engga engga kakak dulu Kamu dulu aja apa? Lupa Udah kakak dulu aja Kamu dulu aja Kamu dulu aja Kamu dulu aja Kamu dulu aja Ngomong apa tadi? Kakak mulai Kakak mulai jadi youtuber Udah berapa tahun ini? Dari mulai pertama kali bikin youtube Atau Pertama kali Pertama kali menome Pertama kali bikin konten youtube Itu sekitar Tahun 2018 Itu di bidang game Jadinya aku live streaming Cuman Aku seriusnya itu Inget banget sih Waktu itu pas covid Jadi aku gak bisa keluar rumah Dan aku juga gak bisa kerja Sama kayak kamu Ya akhirnya aku putusin buat Terjun di bidang Game itu Streaming Streaming Mobile Legends Kalo kamu tau game Mobile Legends Nah cuman aku gak ada harapan disana Kayak bukan Gak terlalu jago banget Terus juga aku gak terkenal Dan Aku kalo disana bikin konten Itu yang nonton dikit Gitu Nah pada Pada akhirnya aku ngeliat Ada beberapa youtuber-youtuber Ometv yang muncul di brand aku Aku cek Ini apa nih Aplikasi apa Kita ngomong sama strangers Luar negeri dulunya Aku inget banget tuh Nah tapi mereka itu Subscribernya baru seribu Yang nonton udah 40 ribu 50 ribu Berarti kan pasarnya besar dong Aku ngeliatnya disitu Yaudah aku kecemplung Di dunia Ometv Udah 3 tahun lah Kalo dari mulai aku start Ometv Udah 3 tahun sampai sekarang Pencapaian terbesar apa? Ketemu kamu So sweet Tapi Masalahnya Semua cewek jadi gituin Jadi jadi so Pencapaian terbesar aku apa ya? Gak ada sih Belum maksimal semuanya Aku harus Berjuang keras lagi buat Nyampe titik diatas Mau temen aku? Tapi temen aku Mau Mau? Pak temen aku tuh yang youtuber tuh bayu banget kak penghasilannya kak Siapa? Ada pokoknya Temen kamu banyak yang youtuber? Enggak juga sih Jadi dia tuh modelnya series gitu Dia bikin film Netflix Hehehe Bukan Apa ya Ya perfilman itu Jadi syutingnya hari Senin Selasa gitu Uploadnya Senin sama Jumat Tapi banyak banget serius Siapa? Itubernya siapa? Ada pokoknya Berarti feel segede dong kalo gitu mah 800 juta ke bulan 800 juta ke bulan Paling 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 dikit 500 Kalo dia udah Udah termasuk Kalo dia udah termasuk Youtuber besar di Indonesia Aku percaya Cuma kalo misalnya tuh dia biasa aja gak percaya aku Segitu Masalahnya dia tuh Baru up sejam aja yang ngeliat udah Jutaan gitu Oh siapa dia? Berarti youtuber gede Indonesia itu? Bukan Indonesia sih sebenernya Jawa Timur doang Karena dia tuh filmnya itu pake bahasa Jawa Gitu Ya tapi Ininya Indonesia kan? Indonesia Ininya apa masih? Viewersnya Indonesia kan? Iya Jawa Timur Gak mungkin dong Jawa Timur semua nonton dia dong Pasti ada juga ada orang Tasik Ada orang Palembang Ada orang Sumatra Kalo 1 juta itu pasti udah semua Udah global Indonesia semua nonton mereka Iya 1 jam aja Kadang udah 2 juta Nama 1 gitu Itu terlalu besar Woko Channel Woko Channel Cuma liat Ada yang bilang Woko Channel Ada yang tau loh channelnya Bener? Bener? Bukan Bukan Aku liat Kalo sejam Woh gede sih asli sih Woh gila Bener nih Woko Channel ini bukan? Bukan Kalo Kalo sejam udah 2 juta tuh udah gede Itu youtuber kelas kakap itu bro Oh Tapi dia Jawa Timuran maksudnya Kak Soalnya kan Semua orang tuh gak Gak bisa Tau bahasa Jawa gitu kan Maksudnya Oke Peminatnya kebanyakan anak kecil-kecil Gitu Oh make sense Apa yang dibuat sama dia konten apa? Ya konten kayak Kampung pojok gitu Maksudnya Ya udah kayak kehidupan sehari-hari gitu kontennya Kayak kehidupan sehari-hari tapi series gitu Kayak ada lanjutan-lanjutan Cerita lanjutan Cerita lanjutan Tapi anak kecil atau yang nonton? Ya mamak juga sih Dari anak kecil Mulai anak kecil Sampai mamak juga Kasih tau ke aku dong? Dema aku dong? Apa namanya? Boleh gak? Oh ntar ya Nanti ya Aku pengen tau Penasaran aku Sejam 2 juta tuh gede banget loh asli Gede banget Kayaknya youtuber Youtuber besar aja kayak Misalnya Ya yang top-top lah ya Kayak runs gitu-gitu Gak segitu 2 ribu apa 2 juta ya? Nanti kalah lagi aku 2 ribu mau masuk akal 2 juta tuh gede banget loh sejam Asli Ya gitu lah Oh iya ribuan paling ya Aduh Salah ngomong lagi Mak Mak betty aja mungkin harus nunggu beberapa minggu dulu buat nyampe viewersnya 5 juta atau 3 juta Kamu ada minat jadi konten kreator atau selebgram atau tiktokers? Udah ya? Enggak, gak bisa itu kak aku Tiktokku aja tuh aku jarang nge-up nge-up Makanya followernya banyak cuman Kalo kakak nih followernya segitu tapi aktif semua kan Nah aku tuh 600 ribu tapi Gak, banyak yang gak aktif gitu Tau gak maksudnya? Tau 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 Kalo aku mungkin karena memang kuantitas ya Dari dulu tuh aku tuh Aku berpikir aku tuh gak punya skill ya Aku gak punya Hal yang spesial bisa ditunjukkan sama orang-orang gitu loh Nah Totalnya double kill Double kill Nah makanya aku lebih mengandalkan konsisten Kayak streaming setiap hari gitu kan Terus Nge-upload setiap hari Nah sekarang aku punya kerjaan baru sekarang jadinya Apa? Ngobain kamu tiap hari Gimana kemarin? Oh tadi sampai mana? Sampai parfum ya? Kalo ngobrol sama aku panjang loh Aku tuh Kalo udah mulai ngorek orang tuh pasti detail Dan pasti kemana-mana gak apa-apa ya Nah kamu dari parfum kemarin Eh parfum itu Kan kita sampai usaha parfum tadi ya Nah itu Kenapa? Kamu kepikiran dari mana ngambil parfum dari Singapura? Siapa medianya? Aku ambilnya dari Jakarta Barat Oh Jakbar Oh kamu reseller juga? Ya awalnya Awalnya dari Batam Oke Awalnya saya coba-coba Kayak orang jual bahasa worak Ya awalnya coba-coba kan Gak awalnya tuh coba-coba gini Buka-buka Shopee kan Terus Kok ada kayak Dior Savage gitu Kok harganya cuma segini Dior apa? Ini ori apa gimana? Dior Savage Oh oke oke Brand Iya Kok harganya cuma segini Nah belilah aku tiga waktu itu Dior Dior Savage Coco The Channel Sama Jumelong Oke Beli tiga Terus abis itu loh Baunya kok sama Packagingnya kok sama Terus botolnya kok sama persis gitu kan Terus abis itu Ada lagi Ada yang lebih murah Nah aku coba beli Nah yang lebih murah tuh di Batam Abis itu aku beli Tapi baunya kok agak beda Ini Lebih mirip ke yang asli Kalau yang ini tuh KW nya banget gitu Terus abis itu Ya udah aku coba-coba ini Awalnya sih Awalnya sih sama temen aku juga Cuman kan sekarang udah pisah Jadi udah sendiri-sendiri gitu Kamu punya brand sendiri berarti ya? Enggak Bukan brand Bukan maklun ya Bukan maklun Jadi Maklun tuh apa? Ambilnya itu Hah? Maklun tuh apa? Maklun itu gini kak Kita ambil produk dari pabrik Dari brand kita Nanti kita HKI nya Haki nya kita Terus Apa itu? Bepom nya kita Itu udah didaftarin sama pabrik Jadi brandnya ini Misal Misal Namanya Cita Parfum gitu Yaudah Cita Parfum gitu Tapi itu udah terdaftar di Haki sama Bepom Udah didaftarin sama pabrik Jadi kalo maklun itu minimal pembelian Berapa Ratus Atau enggak Berapa ribu Kalo misal Kita minta botolnya yang lain Kalo botol kan harus 50 ribu Ya jadi harusnya beli 50 ribu peaches Dan soalnya botolnya itu Pastinya di Cina Kalo misal Ngecer seribu Gak bisa Gak bisa Iya betul Dia ada Dia ada minimum Dia ada minimum Kalo di contohnya alibaba Ada minimum Terus kamu itu Berarti Kamu nge Gak nge rebrand Ya nge rebrand Atau Kamu emang itu Tetep aja produk Cuma kamu punya toko sendiri aja Produknya sama Namanya juga sama Cuma aku jual sendiri Ada toko fisiknya? Engga Online semua? Apa sih namanya? Apanya namanya kak? Gak ada namanya Gak punya Marketplace nya gak punya Terus kamu jualnya lo tau apa? Ya udah Itu tadi dari instagram kan Akhirnya punya banyak reseller akunya Oh jadi kamu udah ngejual ke reseller sekarang? Iya Jadi aku sekarang gak jual per pijis Tapi Per 300 pijis Per 300 pijis? Reseller yang ngambil? Iya Si kecil Keren banget loh Bukan masalah kecil atau besarnya Tapi kamu berani Jarang-jarang orang berani buka bisnis tau Iya jatuh bangun kak Aduh sakit Sakit lagi Yaudah yang keren kalo jatuh bangun Biar aku aja yang bangunin Gitu ya? Hmm Oke Terus kamu Udah berapa lama Di bidang ini? Di bidang Apa namanya? Parfum? Kayaknya Kayaknya lagi Aku lupa kak Pokoknya Masih Corona Dulu itu Baru dong? Tahun berapa ya? 2019 Iya baru Baru aja Iya Udah pesak Udah pesak juga kamu ya Cita Dari 2019 Ya mungkin udah ketemu jalannya aja kak ya Soalnya dari dulu jalannya buntu Minimalnya Eh Gimana? Yang masalah itu? Masalah Apa? Si itu Yang udah masuk berita Udah selesai belum? No belum sih Udah ada surat panggilan kedua Tapi gak tau dia dateng Apa enggak? Aku harapnya sih Dia gak dateng Jadi biar panggilan ketiga Langsung dijemput paksa gitu Ya minimalnya hubungan kamu Jatuh Usaha kamu bangun Iya semoga aja seperti itu kak Kamu terpukul gak sih? Ya terpukul banget Sekarang aja aku gak berani ngapa-ngapain Soalnya masih disorot sama media Besok aja ada wartawan lagi kesini Gak tau diliput TV apa lagi Gak tau Itu kamu terpukulnya gara-gara Kamu Kamu soal media gak takut Ini 7000 orang yang nonton sekarang Gimana? 7000 orang yang nonton sekarang ini Gimana? Iya gak apa-apa Gak apa-apa Kamu terpukulnya gara-gara Kamu putus sama dia atau Enggak jadi Semenjak aku pacaran tuh Kerjaan tuh gak lost gitu kak Misal nih misal Aku mau nganter Ke reseller aku Di Mojokerto kan Oke Itu kayak gak boleh Sama siapa? Itu kayak gak boleh Ya sama dia Jadi kayak menghambat gitu loh kak Udah kerjaan berantakan Terus badan juga berantakan Kayak Ya gitu Gak terima aja gitu Dia siapa sih? Dia kerjanya apa usaha juga? Ada lah kak Itu nanti di record Usaha dia? Bukan Kalau maksudnya Kalau kamu punya pacar Sesama usaha kan Berarti Dia harusnya ngerti Perjuangan kamu Gitu Bukan masalahnya Dia Bisa dibilang Kayak kakak gitu Youtuber Youtuber Asli? Slabgerak Kenapa? Asli Dia youtuber Teman-teman online Ini jangan di record ya Dia aktif Kamu kenapa takut-takut gitu sih Kamu udah selesai juga Urusan ngomong dia Kenapa takut? Dia gak takutnya nanti Kena UU ITE gitu loh Enggak lah UU ITE tuh gak kayak gitu Kalau ininya Kenanya Kalau saya cuma ngasih tau doang Dia siapa Kan bukan Bukan menjatuhkan dia Soalnya kalau kamu ngatain dia nih Apa Baru kena UU ITE Ya ngatain sama menyebut namanya Asal tidak menyebut namanya Gak apa-apa sih Kata pengacara aku Gak salah betul Gak apa-apa emang betul Mau kondo dia kak Iya kan Kau bilang youtuber kede penghasilannya Ya masalahnya Kalau Aku sama dia itu Uangku Uang dia Uang dia Uang dia Gak apa-apa Gak apa-apa Hahaha 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 Yang nanya kepukul apa enggak Kan emang dipukulin Jir Otong Makasih baik otong Terus berapa lama aku pacarnya sama dia Hampir 2 tahun Kayaknya kamu ini ya Kamu Apa Kenapa Bentar Bahasanya gimana ya Bucin Bukan Bucin Kamu Ya terpukul juga Kamu kehilangan dia ya Gak juga sih Aku Ill feel banget malah Awal Awal putus lah Awal putus Bukan pas kejadian itu Awal punya masalah lah Awal punya masalah Sebenernya banyak banget masalah kak Cuman Yaudah aku kira Bumbu-bumbu orang pacaran aja Cuman yang Terakhir itu udah keterlaluan Yaudah Aku isir dari rumah aku Bajunya yang ada di rumah aku Aku suruh bawa pulang semuanya Aku suruh mbak aku untuk beresin Beresin bajunya dia Udah pergi aja Putus aja Ya kan kamu bertahan 2 tahun itu kan Bukan tanpa sebab dong Pasti kamu bertahan juga Karena ada faktor lain Ada faktor yang Hubungan kamu Maksudnya kamu sayang sama dia Ya Kalau namanya orang pacaran Pasti sayang Gak munafik ya Sayang Gitu Kamu lagi pertimbangan ya Jangan sama jawab ya Bener ya Iya Kebancang banget Dia hati-hati Jangan sampai salah jawab Oke Oke Tapi kamu sekarang masih kontak Sama dia atau gak Enggak Enggak Semalem Semalem Malam minggu kan Itu dia Sempat kontak aku Mungkin dia pulang mabok ya Kontak aku gini Sayang kamu dimana Aku udah gak sambut Lagi Masalah ini Udah aku bunuh diri aja sayang Maafin aku ya Gini-gini Pak ngapain Kalau bunuh diri Tinggal bunuh diri aja Gak usah pamit Gitu kan Ya kan Berarti kamu orang yang Orang yang berharga Boti ya Makanya dia Ngabarin kamu Ya kalau berharga Gak mungkin ditinggal tidur Sama cewek lain dong kak Gak mungkin ditinggal Dugam sama cewek lain dong kak Gitu Banyak banget yang Berharga Bukan Banyak banget yang ngomong Gak aku Kalau dia lagi keluar-keluar Sama siapa gitu Ada yang laporan gitu kak Cuman aku diem aja Biarin Itu berarti jadi Selebram ya Sama Ya Terkhusus public figure lah ya Itu berarti ya Setiap lakar kita tuh Pasti diliat sama orang Jadi harus hati-hati memang Iya Untung aku gak aneh-aneh orangnya Jadi gak bakal Gak bakal Gak bakal ada jejak yang jelek Kamu Kamu kenal sama dia dimana? Dulu aku Kenalnya Lewat Instagram Nah kebetulan temen aku nih Kenal dia Nah waktu itu aku ambil Mobil di Malang kan Surat penerimaannya tuh Di cafe Itu disamperin sama dia di cafe itu Akhirnya kenal Tapi sebentar Awalnya baik banget Tapi sebentar Kamu bilang tadi dia bilang Sayang segala macem Ya itu tadi Sebelum Pas dia lagi mabok Berarti komunikasi kamu masih intent Sama dia? Aku gak pernah bales kak Aku gak pernah kebales gitu Sebenernya WA-nya itu udah aku Udah aku block Dia WA ke nomor admin 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 apa? Admin Admin apa? Tapi Handphonenya kamu yang pegang kan? Nggak Admin aku yang pegang Makanya dia laporan ke aku Di SS-in gitu Mbak ini Itu gini-gini Biarin aja Mau bunuh diri Ya udah bunuh diri Gak usah laporan Kataku Tapi kok dia masih Santai gitu sih Padahal sekarang udah Masalahnya itu Udah nyampe ke Media gitu Iya santai banget Tuh kemarin aja Masih pulang dugem Sama cewek barunya Jadi Setiap Rabu sampe minggu Tuh dia ke rumah ceweknya Itu Together gitu Jadi gak Ceweknya kan sekarang Kaya banget Kak Kaya banget Makanya dibantuin ceweknya Pengacaranya ceweknya Dia tuh Mukundo banget pokoknya Cari mangsalah Dia ganteng banget kali ya Enggak sih Tapi orang-orang bilang Kayak Al-Ghozali Oh berarti dia ganteng Kalo gitu dong Nyesel gak? Biasa aja Enggak Aduh Aku malah bersyukur Tempun aku juga ada Yang mirip Al-Ghozali Namanya Namanya Al-Marhum Sama Al-nya doang ya Jantin nama depannya Sama Al Terus kamu Terus kamu Harapan kamu apa Kedepannya Cita Harapan aku sih Aku fokus kerja aja Maksudnya Fokus cari Dudulah Sama Ya biarkan mengalir Kalo masalah percintaan sih Biarkan mengalir Saya ini ke Jakarta Boleh Kamu ke Jakarta gampang kan? Ya Gampang Kak Kenapa? Kamu free kan? Maksudnya gak Sulit juga Mau buat Ke Jakarta Iya sih Sering gak ke Jakarta? Cuman kadang Enggak Enggak sering Punya keluarga di Jakarta? Ayah aku kerja di Jakarta Selain ayah ada keluarga? Enggak Ayo kita pengen keluarga? Boleh Boleh Oh ya kamu tinggal di Jakarta Tapi kamu kontakan sama orang tua masih ini Masih Lancar kan? Masih lancar Tiap hari mamaku telepon Mama kamu nanyain aku gak? Kan belum tau kan? Kalau katanya Belum tau ya Lupa Jarak dari rumah kamu ke Antara rumah kamu ke mama kamu berapa jauh? Satu setengah jam Jadi beda kota Satu setengah jam naik mobil Pesawat Mobil Satu setengah jam naik pesawat lagi Kayak kemarin Ada kemarin orang nebak-nebak Aku tinggalnya di dari Jakarta Gajau dari Jakarta Aku udah tebak-tebak dari Jakarta Tangerang, Banten, Kerawang, Bakasi Sekiranya macam Udah aku tebak semuanya Cuma satu jam belum dari Jakarta Masa gak tau bang Aku tebak semuanya Enggak taunya apa Di Medan Terus dia bilang Satu jam naik pesawat Satu jam naik pesawat Satu jam naik pesawat Kurang ngajar tuh orang Gitu Tapi kamu punya saudara? Adik, adik kakak muda? Aku punya adik, aku anak pertama kak Aku punya adik SMK kelas 3 SMK kelas 3? Itu paling muda? Iya, adik aku cuma satu dua Oh kamu dua bersaudara? Iya Hmm Adik kamu Laki-laki? Perempuan Oh perempuan Kenapa gak ikut sama kamu aja? Enggak, dia masih ikut sama mama Tapi gak tau ya Kalau kuliah Kuliah dia di Surabaya Pasti ikut aku Kamu termasuk berani loh Ibaratnya umur 18 tahun ya Udah tinggal sendiri ya? Iya 18 tahun loh Orang tuanya gak marah? Enggak Enggak Atau kamu di rumah ngabisin beras? Udah kamu pulang aja lah Beras di rumah Stoknya jadi kelebihan Jadi kurang terus Apa lah Kenapa kamu keluar dari rumah? Ya pengen cari-cari Inspirasi Apa ya Usaha gitu Kenapa aku Beli rumahnya di Surabaya? Soalnya menurut aku di Jombang itu Kurang berkembang Kak Oh iya memang Surabaya kan emang kota kan Jadi lebih gampang ngejangkau Konsumennya Tapi 18 tahun tuh Kalau buat Bukan 18 tahun Dari tahun 2018 Bukan 18 tahun Oh dari tahun 2018 Ya aku belinya tuh Dari tahun 2018 Beli apa? Rumahnya Rumah yang sekarang ini? Bukan, ada lagi Ada lagi? Yang di Ada Berarti umur 2018 Kamu berapa ya? 4 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu 21 Segituan Kamu gak ada pendorong disitu? Gak ada yang ngedorongin kamu Dorong gimana nih? Dinyumsepin gitu Bukan Bukan Maksudnya gak ada yang ngedorong kamu Dari Apa ya Ngomong bahasanya Biar gak meleset ya Yang nge-support kamu lah? Oh enggak, waktu itu memang Ya ada dari orang tua kak Cuman orang tua waktu itu Namain sedikit Yang rumah sana Alasan kamu Kamu orang tua Kamu mau keluar dari rumah apa? Bukan apa-apa sih Bukan apa-apa Cuman kalau Aku kan Mikirnya itu Kalau aku bikin usaha Kalau di Jombang tuh Kayaknya gak ini Jadi aku harus punya tempat dulu Di Surabaya gitu Tapi kamu usaha juga online Gak ada usaha fisiknya Jadi di Jombang juga gak masalah ngirimnya Ya tau Tapi kan Apa ya Teman-teman aku Surabaya kak Jadi Yaudah Nyamannya disini Udah terlalu nyaman disini Kamu kenal dari mana teman-temannya di Surabaya itu? Ya ada Teman aku dari Jombang yang Kongsi cafe itu awalnya Itu kan kita Ke Surabaya Waktu itu tinggalnya di apartemen Patungan gitu kan Aku dulu Oh masih-masih merintis ya Iya 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 gitu Terus tapi temanku yang itu Lebih memilih Bikin rumahnya di Jombang Katanya gini Oh di Jombang segini aja Udah besar rumahnya Maksudnya Bikin rumah di Jombang tuh Budget segini tuh udah besar Benar-benar Dia lebih memilih Di Jombang sih Bikin rumahnya Ya meskipun lebih besar Tapi kan gak produktif Iya sih Iya kan Jadi kan mati di Jombang Kalau sekarang usaha kamu kan Kamu kemana-mana deket Karena di pusat kota kan Jadi kamu sekarang udah tinggal Atur-atur aja usaha kamu ya Maksudnya udah Udah autopilot loh Ya gitu lah Kak Tapi kecil-kecilan Gede lah segitu Kalau pas usaha sumpah Itu mah gede loh Cita Maksudnya untuk seukuran Kamu yang merintis ya Itu kan kamu kan Gak Bukan usaha turun-temurun kan Bukan Jadi usaha apa-apa aku Beda lagi Kak Bukan bidang aku sama sekali Bukan bidang aku banget soalnya Itu tuh udah gede banget Kalau Hitungan usaha kamu yang merintis Kecuali usaha kamu tuh Turun-temurun gitu loh Kalau segitu Ya sorry ya Mohon maaf Kalau kita cuma segitu Ah enggak eh Gue salah ngomong gue Kenapa gak apa-apa Maksudnya kalau Kalau Kak Arya ngomong Meskipun salah Aku benerin kok Maksudnya bukan karena itunya Takutnya orang-orang lain disini salah Maksudnya kalau turun-temurun Itu kan pasti usahnya udah gede banget kan Tapi kamu merintis dari Dari 2018 Sampai sekarang Udah segini tuh udah gede Jadi Kak Arya kegiatannya cuman Live-live doang ya Aku iya live doang Semenjak aku udah terjun di bidang Youtube Terus streaming segala macem kayak gini Aku pikir yaudahlah aku mau Enak banget Enak banget Enakan kamu lah Ada kejalan gitu kayaknya Ya karena aku emang dari awal Main Omed TV ini aku Aku nunjukin karakter aku kayak gini gitu Jadi aku gak usah berpura-pura kan Jadi apa yang kamu lihat di Omed TV ini Ya itu seperti Ya aku seperti itu memang Kan mungkin banyak Youtube Banyak yang Content Creator Dia itu kan Memulainya dari Momen Ngerti gak maksud aku Dari moment Jadi misalnya dia ada momen Yang hype kayak gini Dia mulai Di momen itu Nah kalo aku emang dari awal Yang aku bangun Memang Ya Akunya gitu Bukan Ngambil dari momen Gitu Jadi mungkin itu kali Yang bikin orang-orang disini Masih stay disini Gila sih itu 7 ribu guys Gak banyak kok Ini gara-gara kamu Kebayang Kebayang Kita ngobrol aja nih Lewat Omed TV Yang nonton 7 ribu Kebayang kalo aku di kamar kamu bareng Coba Berapa ya yang nonton Rame pasti Tapi kamu tuh termasuk orang yang Banyak Penggemarnya Di kalangan Omed TV Karena banyak banget Pas aku ketemu sama kamu Pertama kemarin Yang sama Debbie Banyak yang nanya kamu Cita mana Cita mana Ketemu cita Segala macem Banyak yang suka sama kamu Terima kasih teman-teman online Termasuk aku Just content ya guys Just content Gerobox over here Mode cabul Mukanya yang ngobrol malah Pandang Coba Kamu tanya tentang aku dong Kalau aku nih Kadang kalau aku nih Ini gini gak Usaha lancar Tapi asmara rumit Kalau kakak gimana Aku Usaha rumit Asmara rumit Aku semuanya rumit Minusnya Minusnya satu gitu Biasanya Aku gak Aku gak bilang Kalau usaha aku Asmara aku rumit sih Cuman aku belum ketemu orang yang tepat Itu aja sebenernya sih Jadi apapun yang udah aku jalanin Sama Orang-orang yang Sebelumnya Ya itu udah pembelajaran Buat aku aja Udah beres Jadi kenapa Ya gak mau dibilang rumit Karena belum ketemu Semua orang yang tepat aja Siapa Tuhan Emang Tuhan Emang menciptakan Maksudnya Menunda kan Menunda kita Bahkan ketemu sama siapa nanti Belum ketemu orang yang tepat aja Kamu juga harus berpikir kayak gitu Jangan berpikir Kamu asmara kamu rumit Siapa Tuhan nanti kamu Emang berharapnya nikah sama yang kemarin Tapi nyata cerai Gimana Misalnya Misalnya Oh Ya ya Amit-amit Enggak kak Nanti ketepannya cerai Gimana Aku Enggak maksud aku Kalau untuk yang sama yang kemarin itu Buat Apa Buat nikah itu enggak Maksudnya gak ada Bukan pilihan Kalau buat nikah itu bukan pilihan Yang kemarin itu Kalau Just fun gitu Oke Tapi kalau buat nikah Bukan pilihan sih yang kemarin Kenapa kamu tahu Kalau dia cuma just fun doang Tapi kamu jalanin Ya soalnya aku Gimana ya Sama-sama Sayang ya Terus Ya udah just fun aja gitu Tapi kalau untuk nikah Bukan pilihan Masa iya aku yang napkain kak Gak mungkin kan gitu Jadi kamu kalau pacaran sama orang Komitmen kamu bukan Bukan buat nikah Ya buat nikah Sebenarnya buat nikah Cuman Kalau yang kemarin Enggak Enggak Bukan pilihan kalau buat nikah Kalau yang sebelum-sebelumnya Iya Gitu Kenapa gak langsung kamu stop aja Pas kamu udah tahu Dia memang gak Yang terbaik buat kamu Kamu langsung stop aja Langsung menghindar aja Gak bisa kak Perasaan itu gak bisa dipungkiri Gokil Siap Oke Terus Ya udah Sekarang aku udah dapet E-feelnya Jadi gampang banget Kalau cewek udah dapet E-feel tuh Mau gimana pun Effortnya dia udah Not nothing ya Udah Iya Udah gak ada artinya ya Bener ya Aduh ya Allah Kamu tipikal cowok yang kamu suka Kayak gimana sih Jangan yang kemarin jawabannya Emang gitu kak Maksudnya kalau Untuk cakep kan memang bonus Tapi yang aku cari Lebih ke bertanggung jawab sih Tanggung jawab dari segi apa Kalau Dari Tanggung jawab itu Dari segi apapun Udah mencakup Satu Yaitu tanggung jawab Tanggung jawab kan Macem-macem ya Maksudnya tanggung jawab dari segi finansial kah Tanggung jawab dari segi ngejaga perasaan doang kah Atau loyalitas kah Atau tanggung jawab misalnya tuh Nantinya Bakal ada campur tangan sama keluarga kamu kah Gimana ya Kalau masalah duit itu bisa dicari bareng-bareng sebenarnya Cuman sekarang tuh gak ada colok yang setia gitu loh kak Yang bisa menjaga perasaan Terus Gak menyepelekan Gak gitu Jarang Jarang ada itu Pasti awal-awalnya doang Gak gitu Maaf Ada yang donate tadi Oke Aku lo sampein gak apa-apa nih Gak apa-apa Gak apa-apa Mohamad Ardiansyah tuh siapa katanya Oh Ya itu yang kemarin Jadi orang-orang udah pernah tau Teman-teman online Tapi gak apa-apa Jangan sebut nama dong Teman-teman online Ya ampun Oh itu orangnya Aku gak tau sih Aku gak Belom Gak nyari-nyari tau Ya kan udah banyak yang kakak cari tau Jadi Aku kesempil nih Maksudnya Aku ngapain Dibat nyari tau masa lalu kamu Gitu loh Kalau seandainya kita mau janji masa depan Gak usah ngeliat yang lalu Ngapain Oh bener banget Bener gak Kalau masa lalu itu gak bisa dirubah Gimanapun tetap aja Bakal jadi histori kita Tapi gak wala bisa diperbaiki Lo malah jebak Kamu pertanyaan aku ngejebak gak sih? Enggak kan? Orang aku gak ngejebak ke kamu kan? Enggak sih Misal Ngejebak Aku juga gak kejawab Aduh ya ampun Cita Kamu sekarang ada yang deketin gak? Kenapa? Sekarang ada cowok yang kamu deketin gak? Aku yang deketin Enggak Enggak ada yang aku deketin Yang gak deket sama kamu banyak tapi gak? Enggak ada kak Kamu tuh soalnya kayak Kayak JNA Kenapa? Kamu kayak JNA Iya kenapa kak JNA? Full package Cantik iya Rajin iya Baik iya Gak tau sih kalo baik atau gak Kalau baik itu gak tau sih Itu harus proses ya Tapi kamu menarik Menarik Katanya Kalau gak menarik Gak mungkin ada 7300 orang nonton disini dong Ini feels naiknya gara kamu Enggak lah Biasanya pasti 10.000-15.000 Gak ada Mana ada 10.000 Itu udah rekor baru sih di channel aku Aku paling banyak yang nonton 8.000 Iya 8.000 Lebih lah 8.500 lah Tapi feeling aku kalo aku berangkat ke Surabaya Gede sih feel sama kamu sih Mau? Boleh Selesain dulu masalah kamu lah Baru kita kontak nanti Iya soalnya masih disorot wartawan Gak berani ngapa-ngapain aku juga Aku jadi ini Aku jadi pengacara aja kali ya Gewa Aku pantas aku jadi pengacara Kayaknya pantas aku jadi pengacara ya Pantas banget Yael cita-cita aja kesinilah Cerita aja ke Mana? Ke Jakarta Jadi bingung aku Katanya mau ke Surabaya Tadi awalnya aku yang ke Jakarta Terus abis itu mau ke Surabaya Aku sekarang Suruh ke Jakarta lagi Jadi yang bener gimana? Kita ketemu di tengah-tengah gimana apa enggak? Tengah-tengah mana tuh? Bekasi Emang Bekasi tengah-tengah Dari kamu jauh Astaga Kamu gak punya hobi gak? Enggak Biasa aja sih aku Kamu gak punya Aktifitas yang kamu kerjain Dan kamu fun Ngejainnya? Ya ini Salah satunya Omen sama kakak sih Asli Baru ngomong setengahnya Mereka bisa gue ombal deh Misalnya kan Ada Ada orang Seandainya dia punya masalah Dia ngelakuin hobinya dia Biar masalahnya tuh hilang Kamu kalau seandainya punya masalah Ataupun biar nge-refresh pikiran kamu Kamu ngapain? Aku harus ada temen Hah? Aku harus ada temen Harus ada temen Buat ngobrol Iya contohnya sekarang ini Oh kamu sekarang lagi stress Butuh temen Oh enggak Maksudnya Enggak Kadang aku tuh Ke tempat temen aku Kadang temen aku yang Aku suruh ke sini Minimalnya mereka-mereka itu Dengerin curhatan kamu ya Ya udah apa yang dipikiran kamu sekarang? Ceritain sama aku Apa ya kak? Kalau aku lagi ngobrol sama kakak tuh Loss pikiran Enggak ada pikiran Maksudnya Jangan liat live chat Nanti kamu ke distract sama live chat Ben aja Apa? Nungguin Aku nungguin Loh iya kan udah aku jawab barusan Lupa lagi jawabannya Apa tuh maksudnya? Kedistrak itu Kenapa? Kamu ada yang mau disampaikan gak? Kan kamu butuh temen kalau lagi ada masalah kan? Gak ada Udah Sekarang udah loss di pikiran tim Oh yaudah Gini deh Aku tanya deh Kalau Oh kamu sebenarnya punya pacar Kemarin influencer ya Tiktokers ya Ya Kalau kamu nanti punya pacar suatu saat Punya pacar Nah pacar kamu Adalah Pacar kamu kerjanya di bidang kayak gini Gombal-gombalin cewek Terus ketemu sama orang-orang Perasaan kamu gimana? Kalau perasaan sakit pasti ada Tapi kan harus Apa namanya Apa ya namanya Apakah Tentuin dong jawab Oh kamu Harus memaklumi Karena itu kondisinya pekerjaan Iya harus Udah gak usah Misal-misal langgep lakulah gitu Misal-misal-misal Ya udah Oke terus Apa sih namanya Previsional kerja aja gitu loh kak Profesional kerja Iya Kalau memang kalau Dimasukin hati ya sakit Cuman ya professional kerja aja gitu Kan gak mungkin Kalau si cowok itu bener-bener sayang Kan gak mungkin juga Kan itu just content aja gitu kan Kamu bakal balas dendam gak? Kamu jalan sama cowok lain juga gitu Enggak Karena itu just content Tapi kalau disengaja Misal nih Cowok aku Keluar sama cewek Tapi boong-boong Maksudnya Semunyi-semunyi Gitu kadang aku ada perasaan Kayak balas dendam Tapi Sama siapa gitu Kadang temen aku Kong kali kom nih Eh ayo Yuk gini-gini Padahal cuman temen Biar maksudnya Manas-manasan Manas-manasan doang Oke Iya Tapi bukan cari cowok lain Enggak Tapi kamu pernah ngelakuin itu Pacar kamu misalnya tuh Ketahuan dendam sama cewek Terus kamu balikin Kamu balas dendam sama dia Awalnya aku enggak Awalnya aku diemin Yaudah lah Memang kodratnya seorang laki-laki tuh Enggak cukup satu wanita gitu Gokir Jadi kita sebagai wanita tuh Harus menguat-nguatkan hati sendiri Makanya Jadi wanita tuh enggak boleh Jadi benar lu Dalam arti enggak boleh jagain cowok Jagain cowok gitu Maksudnya Jagain cowok Kita harus bisa berdiri sendiri Biar enggak diinje-inje Meskipun kita enggak sama cowok itu tadi Kita bisa makan Kita bisa shopping Kita bisa Jalan-jalan Kayak gitu Tapi kan antara Karena aku tahu Tapi kamu tahu terus? Ya karena aku tahu cowok itu Kodratnya memang gitu pak Jadi Ada kalanya bosen tuh Dia larinya pasti ke cewek gitu Cuman Ya mungkin ya mungkin Just fun aja Cuman kan Kita sebagai cewek juga Punya hati gitu kan Enggak semua cowok tahu kayak gitu Ya tahu Kan sebagian doang Tapi kebanyakan Jadi kamu punya mantan semuanya kayak gitu Kalau sananya dia lagi bosan sama kamu Dia percaya lagi Dan kamu maklumi Ya mungkin aku tuh udah sadar Kenapa ya Maksudnya aku lebih ke intropeksi diri aku sendiri Kenapa ya dia kok bisa kayak gini Oh mungkin aku kurang sabar nih Oh mungkin aku kurang Apa ya Bukan kurang transfer ya Maksudnya kurang Kan kamu yang nge-transfer mereka Kan kamu yang ngebayarin mereka makan Ya pokoknya Aku lebih ke intropeksi aja gitu Kalau misal Emang aku lebih sering marah-marah Yaudah nih Kalau ada masalah aku Coba ngomongin baik-baik Kayak Contoh Kenapa sayang kok gini Yaudah jangan diulangin ya Dalam pikiran aku Mungkin dengan cara aku seperti itu Jadi dia itu merasa Kayak ada Mau ngelakuin sesuatu tuh mikir Dia udah berubah Aku udah berubah Terus dia udah berubah Gak marah-marah Aku gak tega giniin Aku mikirnya kayak gitu Tapi setelah aku sabar Kok tambah parah gitu Dikasih ini Dikasih jantung Warang lunjak ya Kamu gimana cara kamu Kalau misalnya kamu punya masalah sama cowok kamu ya Entahlah apa masalah kamu Misalnya tuh masalah Yang gak terlalu besar masalahnya Tapi itu masalah Penyelesaian kamu gimana Ya diomongin baik-baik Semisal Semisal nih Aku ngeliat moodnya dia dulu Kalau moodnya dia bagus ya Bisa diomongin secara baik-baik Contohnya gini Sayang aku mau ngomong Tapi kamu gak usah marah-marah ya Semisal kamu ada apa-apa Gak apa-apa kamu bilang jujur aja Aku gak bakal marah Gitu Ya ngomongin baik-baik Tapi lihat moodnya dia dulu Kalau lagi moodnya dia jelek ya Mungkin Yaudah saya Kayaknya kamu kecapean Tentu aja dulu dulu Atau apa gitu Kalau sebenarnya kamu nemuin Titik masalah di laki-laki Di cowok kamu gitu ya Kamu tipikal orang yang Kamu langsung Blak-blakin Apa masalahnya Atau kamu tahan Sampai dia Sampai dia sadar Kalau laki-laki sadar itu Musahil ya Karena laki-laki juga bukan dukun Kak Oke terus Jadi aku Ya aku bilang Cuman lihat situasi Aku bilang Lihat situasi Karena aku kalau ada masalah Dipendam itu gak enak Jadi Mending diselesaikan Udah damai Udah gitu Kalau masalah Lama-lama itu Gak enak Kak Jadi kamu gak mau berlarut-larut ya Selesai langsung Jadi si bisa mungkin Kalau udah celah buat ngobrol Langsung diselesaikan ngobrol Iya Misalnya ini masalahnya Ada di depan umum Aku di depan umum Yaudah pura-pura sayang Gila Bicanda apa Tapi Aduh yaudahlah Nanti aja Nanti aja Kayak dipendam-pendam dulu Baru nyampe rumah Sayang kamu tadi ngapain sih Kayak gini Seharusnya ngapain-gini Ada teman kamu Gak enak kan Kayak gini-gini gitu Baru diselesainya Jadi pas gak ada orang Tapi memang ada sih Ada sih tipikal Orang yang Dia kalau ada masalah itu Gak ngeliat tempat Gak ngeliat situasi Langsung aja Dia nembak di Di tempat itu Morah-morah langsung Ada yang kayak gitu Ketipikal orang Kalau aku kayak gitu Mau Kak Kamu orang mana sih Jawa ya Iya Jawa Jawanya Jawa mana Jawa Timur Surabaya Oh Surabaya mah Halus Surabaya halus-halus gak sih Tapi kamu halus banget Enggak gak salah Iya Iya Maksudnya aku kemarin Ketemu sama Tergantung masalahnya apa Kalau aku Aku Kalau seandainya masalahnya sepele Aku langsung ngomongin Masalah sepele Kalau misalnya tuh Masalahnya keliatan sama aku Aku bilang Misalnya tuh aku suka Atau gak suka gitu Tapi kalau masalahnya Udah Berhubungan Dengan selingkuh Wah langsung lari Gak ada pembicaraan lagi Kalau aku ya Lebih baik kita kemenan aja ya Gitu Gak ada Itu masih mending aku ngomong kayak gitu Aku gak ada ngomong sama sekali Lalu aku cut Itu dia mau Oh langsung kabur gitu ya Auto ilang gitu ya Langsung cut off aja udah Beres Karena aku percaya sih Dari dulu Kalau namanya selingkuh itu penyakit Bukan Iya Bener Itu bisa dilakuin lagi nanti Jadi aku pikir itu udah gak bakal Udah gak bakal beres Dilanjutin juga Gak bisa Bener Penyakit itu Penyakit Kamu ambil 26 sekarang? Itu kamu bukan? Iya Kamu imut banget Enggak Biasa aja Malu guys Parah media share Bukan aku ya Oi Itu mantan kamu itu Iya Bocil FF Dia main FF Oh enggak Maksudnya Maksudnya masih Bocil FF gitu Cita Sebentar Aku mau kencing dulu ya Boleh Titip disini Bentar ya Iya Anin Anin suka bener Katanya Jangan cuk Beri pasi orang Iya Jangan ya Teman-teman online Gak baik Ari Tipe setia Kak Cita Kejar Ari Waduh Gak bisa main Kejar-kejaran Aku Surabaya Mana Aku tengah Intel Parah Katanya Anin Kenapa Dari Perahu Intel Mulai Nyelem nih Katanya Anin Tobrut Aku gak tau ya guys Bahasa-bahasa kalian nih Cita Cita Mau debar-bar dong Jangan dong Mirip Lori Katanya Masih ada Proses hukum Malah disindir-sindir Katanya Bego Masih Orang masih ada Proses hukum Malah disindir-sindir Itu Maksudnya gimana kak Yang nyendir-nyendir Aku ya Aku ya Yaudah maafin aku ya Jangan di record ya Yang Yang tadi ya Eh jangan itu dong Jangan nakut-nakuti Kayak Nen Apa Kena angkot Gak boleh gitu guys Kita tuh harus saling support Gak boleh body shaming ya Kenapa Gak apa-apa Iya Parah Intel Intel Padepokan Intel Kamu Kamu Nanti kalau Seandainya Ada orang-orang Yang coba ngorek-ngorek Kamu Coekin aja lah ya Tapi jangan dilihat ya Diilangin aja videonya Maksudnya Nanti kalau ada Media share lagi Tentang aku Ilangin aja videonya Cara gila-ginya gimana Bisa lah itu Dibilangin Kok tanya caranya Kan kamu Juga Entertainer Jadinya Yang kayak gitu Sudah hal wajar Dikorek-korek masa lalu Gitu kan Foto-fotonya dikeluarin Ben aja Cuek aja Malu kak Jangan malu Kamu punya Red flag Maksudnya gimana Kamu punya red flag Misalnya kamu Nggak suka cowok Yang kayak gini Nggak suka cowok Kayak gini Nggak suka cowok Gini Aku Nggak suka Cowok yang Genit-genit Sama cewek Waduh Aku dong Ya di luar Just content ya Maksudnya di luar Just content Satu Kamu nggak suka cowok Yang genit Genit-genitnya Itu dalam hal apa Misalnya Lagi keluar Atau apa gitu Pandang-pandangan Tapi sekarang ada ini loh Ada Ada pandangan baru Buat si perempuan Kalau misalnya Dia nggak suka cowok Yang genit Bukan Bukan cuman itu Tapi misalnya Cowok yang suka Aku pandang Itu siapa ya Aku lupa Dia suka Nge-like-in foto cewek Terus follow-follow Itu juga dia genit kan Itu red flag juga Bisa termasuk red flag juga Bener kan Bener Iya Kalau dia nggak tertarik Pasti nggak nge-like Iya Dia like-like-in gitu Ari red flag semua cewek Terus apa lagi Selain itu Apa ya Nggak ada sih Kak Lebih ke itu-itu aja Itu-itu aja Apa maksudnya Iya yang gitu Genit-genit aja Di luar just content ya Maksudnya Di luar just content Tapi tau nggak Aku tuh Gak jadi deh Lanjut Jadi dong Nggak nggak jadi Bahaya sebenarnya Nanti di clip sama orang Jangan-jangan Jangan Guys like like Come on like 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 Jangan lupa like Like Come on Like Kamu ada rencana Puka usaha lagi nggak? Belum terpikir Kak Rencananya mau Maklun skincare sih Tapi Belum Kemarin masih dikirimin sampel-sampel doang Dari maklunnya Dari pabitnya Cuman Belum Bentar Aku mau Bernafas lega dulu Kamu? Abis itu Miki berkiri itu lagi Berarti kamu modal Modal pemasarannya Dari Instagram kamu sama TikTok kamu aja ya? Iya Jadi kayak endorse gitu Endorse Wah gak ikut-ikutan itu ya Teman-teman online Apa? Ada yang komen tuh Nggak Nggak baik Diucapkan Kamu tanya aku dong Dulu Kak Ari kuliahnya Jurusan apa? Kok bisa jadi YouTuber gitu Aku jurusan Management Seharusnya Usaha dong ya Management Aku pernah usaha Waktu itu Cuman gagal semua Sama Kak Aku juga gagal Tapi aku Bangkit lagi Bangkit lagi gitu Iya Dan Dan kebetulan Mungkin kalau seandainya Waktu itu nggak COVID Mungkin aku bakal buka usaha Nggak bakal Nggak bakal tajuan YouTube Mungkin ya Usaha apa? Aku Usahanya Aku suka usahanya Di bidang Makanan Iya Nggak tau Karena aku suka masak juga kan Oh iya? Bisa masak dong? Bisa Masak air? Nggak Maksudnya Masak-masak yang simple Aku bisa Aku punya basic masak lah Karena waktu itu aku pernah buka Ini juga Pernah buka kantin di kampus Jadi gue masak Gitu Bisa lah basic-basic masak Nah Dari Kalaupun aku nanti buka usaha Pasti Pasti di bidang F&B Di bidang makanan Soalnya aku Aku nggak kreatif Tau orangnya sebenarnya Aku nggak kreatif Nggak kayak yang Orang-orang Kayak bisa ngedesain Gitu-gitu loh Orang bisa ngegambar Aku nggak kreatif orangnya Malah sebisa mungkin Aku kalau buka usaha Nanti Itu Kerjasama Sama orang gitu Bukannya aku yang menciptakan Kongsi ya? Kongsinya bukan dalam artian ini ya Kayak franchise lah Kayak gitu Oh iya Makanya aku berpikirnya Karena aku nggak punya Kreatifitas untuk menciptakan sesuatu Ya siapa tau Aku terjun di bidang Entertain Dan Kan market itu kan Pucak atas yang kamu bilang tadi kan Aku megang pasarnya Gitu lah Jadi saat aku buka usaha Minimalnya Aku punya Orang-orang yang Support aku sebelumnya Kayak gitu Ya kayak kamu sekarang Nggak sama kali Kamu juga kan Mengandalkan Poporitas Poporitas kamu kan Tapi kalau aku sendiri Nggak Nggak mau terlalu Dalam terjun di bidang bisnis Jadi aku mau fokus di Youtube aja Nanti biar Biar nanti ada yang ngurus lah Ada sebaraku disini yang ngurus Kalau seandainya Nanti jadi bikin bisnis Oh gitu Mau kerjasama kita Kenapa? Mau kerjasama nggak kita? Apa? Makanan Bikin kartu keluarga bareng Mungkin nggak guys Nggak deh guys Kenapa nggak? Tipe-nya Kak Ari itu yang spek-spek Bidadari surutan gitu Mana ada Emang kamu tahu Orang-orang setarkumu siapa? Kamu cantik kok Aku nggak ada tipikal Kalau buat Jadi cewek Yang penting Yang penting aku nyaman sama dia Itu aja Karena Kalau agak mustahil lah Buat aku Kalau bisa tuh Langsung suka Cuma dari online dong Itu agak mustahil Tapi kalau udah ketemu Ya aku bisa Bisa nilai Nyaman atau nggak gitu Iya sih Kamu begitu juga? Iya Aku tuh nggak bisa Yang langsung suka Karena kalau Kalau aku pribadi Menyukai orang tuh Dari 0 ke 100 Apa maksud itu? Ya maksudnya Dari 0 Ke 100 Nggak bisa yang Oh aku ketemu ini Langsung suka Itu enggak sih Enggak Oh enggak Oh kalau aku bisa kayak gitu Tapi bukan Bukan dalam artian Suka in love ya Bukan cinta ya Beda ya Tapi suka Aku bisa kayak gitu Pertama kali ketemu Dua kali ketemu Bisa langsung kayak ada Koneksi Koneksinya tuh agak Lebih gitu loh Indy home Indy home Bisnet First media Tapi rata-rata cowok itu Biasanya kalau suka sama cewek itu Menggebu-gebu ya Awalnya tuh menggebu-gebu Jadi cowok itu 100 ke 0 Kayaknya Suka sama cewek itu 100 ke 0 Jadi menggebu-gebu dulu Terus abis itu udah ilang Oh enggak Aku enggak kayak gitu malah Enggak tau ya Beda ya Beda ya Kalau aku udah sayang sama orang Malah Kalau bisa jangan sampai jauh Kalau jauh malah aku yang Aku kepikiran gitu-gitu Makanya dulu aku Terus gitu ya Iya Ya Ya Nah Cita Eh Nah Kenapa kena skip Enggak tau Handphone kamu mati Atau Bukan Bukan mati Barusan ada telepon Terus aku kepencet Mau aku swipe ke atas gini Teleponnya Kepencet Enggak tau Kepencet nge-swap Paling ya Ngeskip Baru ngobrol sebentar Selingkuh Kamu lagi liat apa itu? Tadi nyamir banget Hah? Liat-liat komen Liat komen Sampai mana tadi ngobrolnya ya? Lupa ya Iya lupa Kamu tadi nanya apa ke aku? Kalau kamu bikin usaha lagi Mau usaha apa? Aku minum teh ya sekalian ya Aku sengaja gak pake gula Karena ada kamu Emang bisa ngaruh gitu ya? Ngaruh Gimana? Kalau aku skincare itu tadi sih Skincare ya? Maklun Ya mau maklun pake brand aku sendiri gitu Kamu punya nama brand ya? Belong Oh belum ada Namanya belum ada Belong Kerugian yang pernah kamu Kerugian yang pernah kamu Alamin pas kamu ke usaha Berapa banyak? Paling banyak? Ditipu kak Gak apa ya? Ah cair panas Kurang tau sih aku kak Gak merhatiin? Iya Kok ngelak-ngelak ya? Aku ngelak-ngelak sekarang Halo? Halo? Iya Kamu disini lancar? Sama sih disini juga lancar Iya kan? Berarti Sekarang kamu ngelaknya? Coba gerak Kenapa? Kamu gak ada rencana jadi ini? Jadi streamer atau youtuber? Aku Gak bisa kak Gak bisa ngomong Tadi kita ngapain ya? Gak mau ngomong Gak maksudnya Gak bisa Apa ya? Pantannya nanti apa gitu Konten ya? Kamu tuh gak perlu Sesusah mikirin konten Kamu senyum aja Banyak yang nonton Taruhan Aduh Kayak misal tuh kamu Suka makan gak? Gak ya? Gak Biasa aja sih Bukan yang Kayak Pemburu kuliner itu bukan ya? Mukbang gitu lah Mukbang gak? Suka Olahraga? Olahraga Treat meal-an doang sih Paling di depan rumah Gitu doang Iya gak usah keras-keras Koceng olahraganya malah Nanti bisa olahraga bareng Sama aku di kasur Kan ada orang stretching kan Di atas matras Kasur Oh iya 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 bener-bener Kalian gak boleh Bisa di thinking ya Gitu Olahraga Olahraga kamu Treat meal doang? Iya Aku tebak hobi kamu ya Kamu Suka Biasanya cewek sih ya Suka Main golf Golf Drifting doang sih Kalau golfnya gak bisa Cuma Drifting doang Oh gak sampe ke lapang Gak sampe turun ya Iya gak sampe turun Suka main bowling? Suka-suka aja Yang paling kamu suka apa dong Berarti? Kamu Eh gimana? Olahraga bareng aku maksudnya Iya olahraga bareng kamu Gimana jadinya? Apa yang kamu paling suka? Apa ya kak? Gak begitu Ini sih Maksudnya semuanya Suka-suka aja gitu Oh kamu gak ada yang spesifik Yang kamu suka ya? Iya Kalau makan dan olahraga Kamu lebih suka apa? Lebih suka olahraga? Ada Hah? Serius? Iya Soalnya Aku jarang makan sih kak Makan paling juga Pakai nasi porang Nasi Porang apa? Woku itu loh Apa? Ayam woku Bukan bukan Nasi Jadi terbuat dari Porang Tapi bentuknya kak nasi Porang tuh apa ya? Dia itu Katanya Rendah Apa gitu Gak bikin gemuk gitu katanya Rendah kalori Emang nasi ada kalorinya ya? Ada ya? Ada dong Oh iya Ada dong Wah itu kan Nasi kan sumber tenaga Karbohidrat Kamu gak suka makan nasi ya? Suka Biasanya nasinya 2 sendok 3 sendok gitu doang Gak yang banyak-banyak makan nasi Oh Oke Suka traveling? Suka Traveling terakhir kemana? Kemana ya? Gak ada sih kak Paling cuman ke Bali doang Gak kemana-mana Gak pernah kemana-mana aku tuh kak Serius Kamu asli gak pernah kemana-mana? Jadi aktifitas kamu sehari-hari apa aja? Yaudah paling Ngecek doang Abis itu Ke salon Udah gitu doang Ke salon Ngecek usaha Gitu doang Oke Pulang lagi Terus kamu main sama temen juga jarang? Jarang Dulu sih sering main Cuman temen-temen aku pada toxic gitu Karena aku kan Gampang banget Untuk dimanfaatinnya Di Maus Udah maus Apa gampang dimanfaatin? Iya korangnya gak enakan Korangnya gak enakan Contohnya apa? Contohnya apa ya? Pokoknya gak enakan aja Aku gak enakan aja Yaudah Jakarta Kan ganti gak enakan Berarti berangkat dong Iya boleh Kan aku bilang boleh Ini jawabannya apa kok gak Gak gerak sumpah Asli? Iya Mau skip aku lagi? Aku disini sih Kamu lancar banget Cuman kalau mau skip Mau apa Saya cari lagi Gak usah deh gak apa-apa Mungkin jaringannya Belum stabil kali ya Jaringan aku maksudnya Iya Yang penting kan koneksi Antara kita udah stabil Tinggal kita obrodenya Mungkin mana-mana nih Kalau mau skip lo Kalau mau skip lo gak apa-apa Nanti aku cari Biar kamu juga ngobrolnya Masuk kan Kalau gak gerak kayak gitu kan Gimana? Gerak? Kakak gerak Cuman gini geraknya Kayak robot Gak tapi udah enggak Udah enggak Udah man? Cita kamu pertama kali Kan kamu Aku gak kasih tau Mereka apa-apa Yang kamu udah follow aku Udah tau mereka ya? Udah Kan Kak Debbie yang Bocorin Kamu pertama kali ketemu Ketemu video aku Video yang mana? Ketemu video kakak yang sama Kak Aurel Yang video yang mana tuh? Lupa Pokoknya Oh Tapi Omie TV? Iya Omie TV Makanya kan aku cari-cari APK apa ini Gitu kan Oh ternyata Omie Yaudah aku download Terus kamu kepikiran Kenapa? Kepikiran ngedeim aku? Biar di fallback aja Enggak Kalau aku tuh Kalau lihat sesuatu di TikTok Pasti larinya ke IG gitu Enggak langsung Yang full TikToknya Enggak Jadi larinya langsung Lebih ke IG gitu Aku pikir aku spesial Nyeternya begitu orangnya Spesial gak pake tulang Tapi aku tuh sebenernya Baru Baru ini loh Yang kayak TikTok aku Lumayan agak Naik YouTube aku naik Sampai Yang nonton segini Ini baru-baru ini loh Kayak mungkin Baru sekitar Dua bulan dah guys ya Dua bulan dah ya Val Tiga bulan Iya hampir tiga bulan Temen aku juga Temen aku juga Kemarin DM aku sih Loh Kamu masuk di kontennya Ari Agassi Oh iya Kemarin ketemu Aku suka loh Sama konten-kontennya dia Aku sering lihatin dia Soalnya gitu Iya Temen kamu dari mana Beneran Beneran bilang gitu Temen kamu Dari mana Temen Ya kenal Maksudnya pernah ketemu juga Ya temen Temen disana Temen disini Oh Yooo Emang menghibur ya Menghibur Padahal aku sebenernya Gak terlalu menghibur Aku bukan penghibur Penyayang Kelihatan sih Semua cewek disayang Soalnya Pacar Senusantara Masih gatel ya Tenggorokannya Kayak Mayan masih Tapi cuman agak mendingan sekarang Tadinya pas Baru mulai live Itu tuh Yang agak Tenggorokan Gatel Kayak Kayak Dariak gitu Gak minum obat Minum Cuman sirup aja ya Sirup aja Aku ampuhnya Pake ini sih Kalo emang Kalo sakit Tenggorokan Jadinya Tapi minumnya gitu Gak bisa kayak satu dosis Aku minum Terus nanti minum lagi Gak Minum dikit-dikit Secup 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 Kayak gitu Jadi yang penting Enak banget ya Jadi botolnya Hahaha 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 Jadi yang penting Tenggorokan aku Anget itu aja Gak Gak Apa namanya Gak harus minum satu Full Kalo biasanya kalo menome tv punya berapa? Menome Jam 4 Jam 4 sore Eh jam sore Sempat pagi Kamu bangun tidur jam berapa? Kenapa? Kamu bangun tidur jam berapa? Jam Berapa ya Gak pasti sih Bangun tidurnya jam 12 gitu Sama kita Aku kalo tidur bangun jam 12 Jam 1 Kok banyak Samanya ya? Hmm Apa lagi yang sama? Tapi aku gak pernah dipukul di pacar aku sih Cita kamu suka ini Suka Nonton Suka? Suka nonton Netflix kamu ya? Iya Keliatan sih Dari mananya? Soalnya gue bisa ngeliatin kamu berjam-jam Kok gak kepikiran Aku ya Kalo mau gombal Itulah namanya Ariaga Sitambayong Yo Yo Yang sering kamu tonton di Netflix apa? Drama Thailand Gajah Gajah Thailand kan itu Tentu Bang Gajah kan? Itu film Gajah atau apa? Oh enggak Film Ya drama Romance Ya Kok orang-orang pada Kok beda Kamu beda sendiri sih Thailand? Orang-orang pada berkhiblat sama Korea kan? Drakor Ya soalnya kalo drama Thailand tuh seru Serunya Aku sukanya tuh kayak yang Pelakor gitu Labrak-labrakan Atau enggak yang sosialita-sosialita Itu aku suka banget Oh kamu suka kayak gitu? Iya soalnya seru kayak Dilabrak-labrak Terus Gitu-gitu Pokoknya seru Kataku Film apa namanya? Wah Kalo judulnya gak apa Apa ya? Rekomendasiin ke aku nanti ya Kenapa? Rekomendasiin ke aku nanti Emang kamu suka nonton juga Kak? Aku udah gak ada waktu loh aslinya Buat Kayak gitu-gitu Buat nonton Terus Jangan kan itu Aku pergi keluar aja tuh jarang banget Masa? Asli Kalaupun aku keluar kayak kemarin Kamu nonton aku kemarin Aku live streaming keluar Ketemu sama Balkis Temen aku dari Ome Nonton gak? Oh itu kan tadi Mencari kamu kan? Eh Itu dua hari yang lalu ya? Salah sebut lagi Kenapa? Enggak Kakak Paling gak nyari aku Salah sebut Nyari siapa Ayo Nyari kamu Yang kita cari-carian Itu kayaknya dua hari yang lalu lah Cari-carian Oh yang aku masih ke piting gue ya? Iya Masa ke piting Kamu bilang Iya aku selesai Kakak sama Kak Aurel Ya udah Kamu lama Itu Kamu masih ke piting Pitingnya ngelawan Tunggu gimana? Iya ke pitingnya nyubit-nyubit aku Jadi Susah banget Lama banget Masa ke pitingnya Iya aku tuh jarang keluar rumah Aktivitas aku sehari-hari Di rumah aja Kalaupun keluar Pasti ada Ada sesuatu yang penting Oh ada sesuatu yang penting Yang penting keluar Kalo seandainya Kalo seandainya Aku upload video Kan biasanya aku off live streaming Paling aku main sama kakak aku Kakak punya kakak? Punya Anak ke berapa? Aku anak ke Tiga Kayak sensus Ya aku Anak ke tiga Tapi terakhir Engga Terakhir Orang-orang pada bilang Aku introvert karena di rumah doang Padahal aku kerja disini ya Aku nyari uangnya Mana aja introvert Tapi gombal-gombal Gak ada teman-teman online Gak mungkin orang Maksudnya orangnya diem ya Introvert orang diem ya Kamu introvert ya? Engga sih Biasa aja Tapi Kamu Masalah kalo ketemu sama orang baru Di real life Masalah gimana maksudnya? Kan kadang ada introvert Yang dia tuh gak bisa ketemu sama orang baru Gila Engga sih aku Engga kayak gitu Cuman lebih ke insecure aja Insecure apa? Iya insecure Udah jelek Dekil Gokil Gosong gileng-gileng Tapi aku aneh loh Emang Banyak banget aku temuin di OmainTV Padahal dia cantik loh Tapi kok dia insecure gitu ya Kayak punya Kayak punya Mental issue gitu loh Iya gak tau ya kak Kenapa ya kayak gitu Kenapa ya? Padahal kamu cantik loh Dih Cantik dari mana? Asli Kalo sana yang gak cantik Aku skip pasti Puset Pasti nyarinya yang cantik-cantik doang ya? Ya liatnya tiktok aku Aku kalo di OmainTV Pasti nyarinya yang Kalo viewersnya naik Baru aku cari Ya ini viewersnya turun Gimana dong? Enggalah Naik gini Cita kamu Aduh menanya apa tadi aku lupa ya Kamu ke Jakarta Udah berapa kali? Gak tau Gak ngitung kak Oh sering tapi? Ya sering Tapi gak sering banget Biasanya kebutuhan apa Kalo ke Jakarta Main doang sih Sama? Temen Oh temen banyak di Jakarta Enggak Ya maksudnya sama temen sini Tapi ke sana Nginep disini Iya Terakhir ke Jakarta kapan? Hmm kapan ya? Tanya sebelum umroh deh Kamu umroh kapan sih? Bulan 8 kemarin Terakhir umroh Oh kamu sering umroh? Iya 5 kali Setahun? Oh enggak Enggak gitu Jadi apa? Bisa setahun sekali gitu Terus Pernah dulu pas tahun berapa ya Itu 2 kali Tapi kena progresif kak Waktu dulu Jadi Orang Indonesia tuh Kalau umroh harus Tiga tahun Sekali gitu Kalau ngelebihin itu Misal setahun sekali Atau Satu tahun 2 kali Itu kena progresif Jaman dulu 7 juta Progresif apa itu maksudnya? Kenapa? Progresif apa maksudnya? Wah aku enggak tahu nih namanya Pokoknya dulu Ini kena progresif ya Karena udah Tahun ini udah umroh gitu Jadi kena Tambahan biaya 7 juta gitu Enggak tahu Oh itu dari pemerintahnya? Kurang lebih gitu Tapi sekarang udah dihapus Progresif enggak ada Oh jadi kalau umroh itu Setahun harus sekali gitu Yang pertama sama keluarga Terus yang kedua Ketiga keempat Kelima sendirian Sendirian? Iya Yang ngerekamain siapa? Yang apa? Yang ngerekamain sendiri Jadi harus Kalau mau umroh Sewa Pak Ustaz Jadi kamu enggak ikut travel? Ikut travel berangkatnya Cuma disananya sendiri Pulangnya juga ikut travel Misalnya kalau Untuk dari Madinah ke Mekah kan Naik bus tuh Aku naik kereta cepat Jadi enggak ikut Nyampe sananya Udah enggak ikut travel Kenapa kita? Enggak tahu Enak Sendiri aja Lebih Banyak waktunya gitu Oh tapi pulang Tetap ikut travel juga? Iya Kenapa enggak mutusin backpacker aja? Enggak Kalau semua-semuanya sendiri Berangkat sendiri Disana sendiri Iya Aku kan orangnya Males ribet gitu Kak Takutnya kalau Sendiri ribet Yang penting diurusin semuanya Disananya bebas lah Kalau ikut travel kan Enggak bisa nongkrong-nongkrong tuh Iya Lagian Lagian kalau travel itu gimana ya? Kayak keburu-buru gitu enggak sih? Iya Jadi jam segini nanti Kumpul di sini Jam segini nanti Kita Ke sini gitu Jadi kayak Waktu kita tuh Emang padat banget Dalam satu hari gitu kan Kesini Jadi gak enjoy perjalanan kan Kamu terakhir ketemu mama kamu kapan? Sebelum Kejadian peraniayaan ini Peraniayaan Tapi orang tua kamu gak ini ya? Komentarnya apa? Orang tua kamu Setelah kejadian ini? Iya Orang tua aku gak terima sih Cuman aku redem-redem Waktu Awal-awal memang aku gak Pengen nge-up ke social media Karena pertama Pekerjaannya dia itu Sensitive banget Ke social media Gitu kan Terus Kedua Aku masih mulihin Mental aku dulu Untuk nge-up Karena nge-up kan juga butuh mental Nanti belum dihujat Belum apa Segala macam gitu kan Ketiganya dia gak ada Etikat baik ke orang tua aku Jadi yaudah Aku up aja Biar Biar Polisian Cepat Bertindak cepat Kalau udah lewat media kan cepat Tapi Cita Kamu kan nge-up ke media kan? Itu Bisa sebesar itu Sampai-sampai masuk berita tuh Gimana? Nah ceritanya gini Kak Awalnya Ini aku konsultasi sama Pengacara Surabaya kan Abis itu dia saranin Saranin Itu masukin media aja Nanti aku Kasih nomornya Media ini ya gitu Maksudnya awalnya itu media tulis Dan media tulis itu aja Ada kali Kak Lebih dari 10 Yang nge-up berita aku tuh Nah aku bikin story Abis aku bikin story Temen-temen aku Selegram yang Foto-foto banyak banget itu Di-up Berita aku tuh di-up 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 Akhirnya di-up Suri itu juga langsung Meledak Melebum gitu Buat temen-temen juga Jadi pas langsung viralnya itu Wartawan-wartawan tuh pada DM aku Mohon maaf Kak Saya dari trans Mohon maaf Kak Saya dari TV One Mohon maaf Kak Saya dari ini Dari ini Dari ini Gitu Mau Ini ceritanya gimana Gini-gini Gitu Terus abis itu Mohon maaf Kak Mau wawancara Ngeliput Bisa gak waktunya Gini-gini Oh boleh Kak Boleh Tapi Tapi nanti saya gak mau Ditanyain masalah ini ya Terus masalah ini juga Masalah ini juga Gak gitu Maksudnya tanyanya Sewajarnya aja Karena semuanya Udah aku serahkan ke polisi Dan alhamdulillah Polisi udah Mendengarannya Yang baik Gak gitu Oh iya Akhirnya Waktu itu Wartawan ke rumah Terus di-reput Udah deh Masuk berita-berita Mana-mana Masuk TV Mana-mana Tapi maksud aku Kamu Kamu gimana perasaan kamu Karena ini kan terlalu Gede banget kan Jadinya Masalah kamu jadi gede banget kan Ya Aku awalnya mikirnya Wah aku diserang balik nih Soalnya ceweknya yang sekarang Kaya banget kan Nah Lawyernya dia yang pertama itu Lawyer dari ceweknya Dibantu ceweknya Kata penyidik aku Tapi Tapi Gak tau nih Aku diserang apa gak ya Kurang tau aku juga Kenapa harus diserang? Ya mungkin dia Nuntut balik Gara-gara UU ITE Penjamanan nama baik Tapi aku udah dijelasin sih Sama Pengacara aku Lah Nuntut Apa UU ITE itu dari mana? Kamu menceritakan di media Bahwa kamu tuh udah melaporkan di polisi Bahwa Kronologinya seperti ini Tapi memang bener itu Kronologinya Iya Kecuali kalau itu fitnah ya Maksudnya kamu bisa berbalik ke kamu Itu kan fakta kan Itu emang buktinya Iya fakta Buktinya ada Dan disitu aku juga Gak nyebutin namanya dia gitu Dimana? Di media Kan cuman Bisa nih MA Atau gak A gitu Atau gak pelaku gitu kan Itunya Bukan namanya Disamarkan lah ya Disamarkannya Paling dia yang ketar-ketir kak Tapi gak tau Sampai Gepjat mau bunuh diri Lah ngapain Pamit Tinggal bunuh diri aja Susah Orang kata Kamu juga dia gak Gak Ngaruh kan Tetep aja dia Santai Iya gak ngaluh Santai Itu di sosmednya Tapi gak tau kan Kita dapurnya orang kan Gak tau Betul 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 Santai Masih bisa makan enak Masih bisa main Sama kesini kesana Sama kesini Wah kalo itu jatuh di aku Masalahnya Pasti aku Pusing banget sih Asli sih Parah Aku tuh sebisa mungkin Kayak live streaming ini Live streaming kan beresiko kan Maksudnya bisa aja Kata-kata aku tuh Ada yang ngeclip Dan itu bisa jadi Undang-Undang ETA kan Apalagi itu Undang-Undang ETA Dia kan sekarang kayaknya Lagi marah gitu Kayak kalo ngomong tuh Hati-hati Jangan sampe salah-salah ngomong Soalnya kalo live streaming Gak bisa di cut Gak bisa di cut Gak bisa di edit Gak bisa di blur Kalo aku sampe salah ngomong Itu reputasi aku Bukan reputasi Iya betul Reputasi aku tuh Udah bisa langsung Incredib Iya Reputasi aku bisa langsung drop Kalo salah ngomong Tapi mungkin karena aku Mungkin mereka-mereka ini Orang-orang disini Udah tau aku seperti apa Jadi kadang aku salah ngomong pun Gak terlalu di Permasa lain Permasa lain gitu Ya karena kan kakak menghibur Menghibur mereka Betul Menghibur Menghibur orang-orang yang Gak bisa tidur jam segini Itulah Itulah pasar aku sekarang Aku tuh Nyarinya tuh pasar yang Gak Gak banyak saingan Jadi jam segini kan Jam segini kan Gak banyak orang yang Aktif di Youtube Tapi berat loh Cita asli Ngebangun Ngebangun channel ini tuh berat Iya Semuanya Menurut aku Semuanya juga berat kak Membangun apapun itu Betul Struggling juga aku Sampai ke titik sekarang Banyak Tapi Apa? Banyak apa? Iya banyak cobaan Banyak cobaan Banyak hujatan Banyak Sikut-sikutan juga Kritikan Dan aku mungkin Salah satu orang yang Gak peduli sama Comment heads aku Makanya aku gak pernah Gak pernah tutup Kolom komentar Meskipun isinya itu heads aku semua tuh Bodo amat lah Gak mau ngeliat lah Ini udah resiko Dari awal aku udah Persiapkan Kalau ini bakal terjadi Harus kuat mental ya Tapi Tapi dari Apa namanya Dari hujatan tuh Kita bisa naik loh kak Dari hujatan? Jadi banyak orang yang gepo Gitu kan Ya aku percaya sih namanya Kita sebagus apa aku bikin konten Sepositif apa aku bikin konten Atau bikin video Tetap aja pasti ada yang ngehujat Iya Ya jangan kan sekelas aku gitu ya Ibaratnya Kayak Tokoh aja Atau misalnya tuh kayak ustadz aja Ceramah Di youtube Banyak yang ngehujat kok Banyak yang ngehujat Ada aja yang Beda pendapat gitu kan Jadinya ya udahlah Kayak gitu mah Cuekin aja Tapi perasaan gak ada deh Yang ngehujat ke Ari Banyak Semua pada Apa ya Kayak nyanjung-nyanjung gitu Pada nge-support lah Ada deh Ada yang nge-demo kamu ya Banyak Apa coba spill DM-nya apa Enggak Enggak dibaca makanya aku tarik guys Pasti banyak yang DM kamu ya Yang Yang langsung ngasih tau Biografi aku kayak gimana ya Iya tapi ya udahlah namanya Orang kan Mempunyai Hak untuk Mengkritik ya Tapi aku emang Aku salutnya ya Sama Apa yang aku punya sekarang Kayak viewers aku sekarang ini Mereka itu memang Orang-orang disini nih Mereka itu emang suka Nge-hats aku Ngebully aku Segala macem lah gitu Tapi Di sisi lain Positifnya mereka tuh kayak Melindungi aku juga Kalau sananya ada Permasalahan Jadi mereka pun Care juga gitu loh Ya intinya Mereka juga gak suka Kalau Kak Ari tuh tersakiti Iya tapi gak tau Tujuan dia apa sebentar ya Tapi Tujuan dia apa Gak tau apa Tapi memang orang-orang disini tuh Aku bingung juga Kemarin aku bikin konten Coba Yang nonton Paling cuma 200 ribu 300 ribu gitu ya Yang nonton Tapi komen P20 ribu Kan bingung aku Kok bisa itu Yang komen sep20 ribu Sementara Viewers-viewers yang jutaan Itu gak nyampe segitu Itu kadang bingung jadinya Ini orang tuh ngapain 24 jam di channel aku tuh ngapain Itu apa sih Relax ya Relax ya Iya Rasa apa itu Rasa taro Rasa taro Manis Gak semanis kakak sih Padahal aku tamu ke arah sana Tapi bagus Aduh ya ampun Kamu Kamu Jalan-jalan keluar Negeri Udah kemana aja Wah aku gak pernah kemana-mana Aku gak kayak kakak Umroh Kamu pernah Terus Singapura pasti pernah dong Karena bisnis kamu disana Pernah Terus Thailand Manisya Udah itu aja Itu aja Gak pernah kemana-mana Oh Asia-asia aja Paling-paling suka kemana? Kemana ya? Gak tau juga Kalau kakak udah pernah kemana aja? Aku 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 baru Kemana ya Ke Malaysia pernah Nah cuman waktu itu ikut study tour Ke Singapura Itu Malaysia-Singapura itu satu paket kan Dia kan dekatan itu bisa naik bus kan Malaysia-Singapura Terus ke Turki kemarin Tapi itu ke temen-temen aku juga Dari Omay TV Jadi kesana aku gak liburan Kerja sebentar ya Terus-terus kemana aja? Yaudah itu doang Tiga itu doang Aku pengen ke Dubai sebenernya Kenapa Dubai? Gak tau Pengen aja gitu Dubai bagus sih kotanya Kayak bangunannya gitu-gitu ya Iya Terus aku denger juga Temen-temen aku yang pernah kesana Katanya Di Dubai itu Kayak mobil-mobil sport Berserakan di jalan Lah temenku aja Yang pernah kesana Taksi online itu mobil sport kak Taksi online? Iya Taksi online itu mobil sport dan Apa namanya Itu loh apa Bayarnya Bayarnya itu 20 juta 20 juta? Nangin taksi doang Nangin taksi doang itu 20 juta disana Dari mana kemana? Iya Dubai itu kan negara paling mahal Kenapa? Dari mana kemana? Jaraknya berapa kilo? Gak tau Gak tau Pokoknya Dari hotel ke tempat tujuan Kayak Ya gak jauh sih Maksudnya gak jauh-jauh amat Tapi bayarnya 20 juta emang Kalau dirupayain ya Gila Terus harus bawa duit berapa Kesana yang gila Biasa selamat Temen ku abis 300 Itu Seminggu 350 sama oleh-olehnya katanya 350 juta seminggu Buset Gila Makanya aku penasaran banget Semahal apa gitu Masa naik taksi Iya emang sih Emang mobilnya sport taksinya tuh Gak selagi ajak Cita ke Dubai Dia bisa perangkat Gue enggak Oh salahnya Dia mana ada Dia bisa perangkat Gue nya gak bisa perangkat Enggak pak Itu mah pendapatan hari 2 minggu Amin Asli amin Iya itu mah pendapatan hari 2 minggu Mana ada Kamu gak tertarik sama bule Cita Kenapa? Gak tertarik sama bule Enggak Enggak Kamu tipenya bule ya? Enggak juga Enggak juga Kan tergantung senyamannya Oh senyamannya Oke Gak apa-apa Gak apa-apa Sampai aku gak bisa bahasa Inggris kak Jadi gak tertarik sama bule Kamu gak bisa bahasa Inggris? Sama sekali gak bisa Gak bisa nol Bahasa Inggris malu Tumpah malu-maluin Kayak Ya sebenernya gak perlu sih ya Orang kamu tinggal juga di Indonesia Iya kan? Dan kamu juga usahanya kan Gak ada yang Gak ada yang harusnya ngomong Ngomong bahasa Inggris kan? Iya Aku tau gak? Aku tuh bernyata bahasa Inggris dari Omai TV loh Oh iya? Iya asli Kalo kamu ngeliat video aku sebelum-sebelumnya Yang awal-awal Bahasa Inggris aku tuh parah banget asli Parah Paling aku cuma bisa Cuma bisa beberapa kalimat doang Habis itu udah aku skip aja Si ceweknya Karena aku bingung mau ngomong apa gitu loh Tapi Ya karena aku setiap hari Di Omai TV dan Kadang-kadang ngobrol juga sama Orang-orang yang bahasa Inggrisnya juga gak terlalu bagus Jadi kan kita agak nyambung kan Kalo gak terlalu bagus kan Nah itulah terlatih jadinya Tapi bahasa Inggris aku masih jelek Aku akun masih jelek Tapi udah bagus sih kak Emang kamu pernah denger aku ngomong bahasa Inggris? Iya ada Kan kontennya yang sama bule-bule itu kan banyak Oke Kamu udah Kamu nontonin aku Loh iya Kok gak ngerasa sih kalo ditontonin? Emang bisa Gimana rasanya? Gak kerasa lah Aku mana tau kamu nontonin aku Padahal ngerasain Manis, asem, asin gitu ya Jadi nano-nano Jadi nano-nano Besok kamu ada cerah kemana? Cita Besok gak kemana-mana kak Soalnya ada wartawan maupun rumah lagi Oh iya? Capek gak sih? Capek sebenernya ya kak Padahal aku udah bilang Masalahnya udah Serahkan Serahkan ke polisi Jadi kalo mau tanya-tanya Kalo polisi rancangnya Enggak tapi aku butuh gambarnya Kakak Cita gitu ya Gambar apa lagi Kamera wartawan jelek gitu ya Oh malu Rumah kamu tuh open house ya? Semua orang bisa masuk? Enggak Jadi Kalo disini tuh ketat banget sebenernya Kalo gak janjian sama aku Gak bisa masuk Kalo gak janjian juga Pasti Ditanyain detail Banget lama Banget ada urusan apa Keperluan apa Siapannya gak cita Kayak gitu-gitu Terus akhirnya Nyerahin KTP Tinggal-tinggal Oke gitu Rumah kamu di komplek Atau Kamu ada penjaga sendiri? Oh enggak Di komplek Cluster gitu kak Cluster kan? Jadi mereka di Introgasi tuh Di depan komplek itu Iya kan? Aku sampe Aku sampe Manggu sendiri kadang sama temen aku Sepam Gimana sih orang Aku udah pernah kesini Gak boleh masuk katanya Jadi aman dong jadinya Iya Bener kan? Tapi kalo ada kayak Buat tahun Ini biasanya aku Calling Pak Sepamnya Pak nanti kalo ada Buat tahun kesini Suruh masuk aja Gak susah ya Tapi kasnya Eritri Gak tau Gara mana sih kamu? Tinggalnya Surabaya mana? Surabaya sini Surabaya apa? Di sini pokoknya Soalnya kalo kamu spill Udah ketahun semua ya Banyak orang lagi Jangan-jangan banyak orang Surabayanya Terus aku nanti Diterorin lagi Gak gara ya Ustana Cita Aku mau off dulu ya Gak apa-apa Gak apa-apa Aku mau istirahat tuh jam 2 juga Tapi makasih banyak udah namenin ngobrol Nanti kita besok ngobrol lagi Iya sih Boleh kalo gak bosan Kak Enggak lah gak bosan Santai Aku harus butuh istirahat Karena tenggorokan aku lagi gak enak Iya lagi gak fit juga kan Harusnya cepat Bener Kamu gak tidur? Iya abis ini tidur Kak Oke siap Udah capek Yaudah Guys makasih banyak udah nonton ya Udah mau jam 2 Gue harus istirahat nih Barangku udah anget dikit Anget barangku dikit Iya Thank you semuanya Guys Cita kamu kuat-kuat ya Sehat-sehat ya Iya sama-sama ya Semoga cepat sembuh Iya makasih banyak Sampai ketemu lagi di live stream berikutnya Cita bye-bye Bye-bye Guys udah dulu ya Thank you banget udah nonton Kita lanjut lagi besok mungkin ya Sampai ketemu lagi di live stream berikutnya Tamla bro oke